Sementara itu Presiden Jokowi yang tidak diundang PDIP dalam rakernas hari ini, Presiden Jokowi ternyata sedang ada kegiatan di Stana Kepresidenan di Yogyakarta. Hal ini disampaikan oleh PLT Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permanah yang mengatakan Presiden Jokowi akan menghadiri agenda internal di Stana Yogyakarta. PDI Perjuangan mengungkapkan alasan tidak mengundang Presiden Jokowi Dodo dalam rakernas kelima di Beach City International Stadium Ancol. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat mengatakan, PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi. Oleh karenanya, Jarod menegaskan kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu satu partai ideologis, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum, selalu kokoh berdiri untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan konstitusi dan ideologi. Itulah yang digembelkan oleh beliau kepada seluruh kader-kadernya. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar, melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah bertentang, bukan hanya pada ADRT partai, tapi pada konstitusi negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.